Hai teman-teman, saya Kali ini kita akan Prosesnya kita Berhasil menginstal kekuci Pada abon 2.204 Kali ini kita akan belajar mengenai Instalasi MySQL MySQL sendiri merupakan Sistem Management Basis Data Relasional Yang digunakan untuk moa Database pada sistem MySQL sendiri berperan dalam menjalankan Segala bentuk proses komunikasi yang terlibat Dalam database Hal ini dikarenakan MySQL juga Berperan untuk menyimpan Beberapa data SQL yang Seolah-olah dibutuhkan Oleh sistem Proses instalasinya cukup sederhana Hanya downloadkan instalasi Paket MySQL Server Pada jendela terminal Yang kita buka Kita ketikkan perintah Sudul Kptg Install MySQL Server Kita tekan enter Kita tekan ini Untuk verifikasi Penginstalan MySQL Tekan enter Kita tunggu hingga proses Pas instalasinya selesai Pas instalasinya selesai Pas instalasinya selesai Satu kemudian untuk melakukan pencekkan peninstalan mysql sebanyak itu bisa juga kita lakukan dengan masuk ke konsol mysql kita tekan jtlg dulu kemudian kita ketikkan jendul mysql kita sudah mencoba seperti ini berarti kita sudah masuk ke dalam konsol mysql konsol ini akan menghubungkan ke server mysql sebagai root pengguna basis data administratif yang ditentukan berdasarkan penggunaan sudo ini tadi saat menjalankan perintah ini untuk keluar dari konsol mysql kita tinggal mengetikkan exit kemudian tekan enter disini kita tidak perlu memberikan kata sandi untuk terhubung sebaik pengguna root atau pengguna super admin untuk mysql meskipun kita sudah menjalankan perintah peninstalan mysql nah itu dikarenakan metode autentikasi untuk penggunaan mysql administratif adalah unique socket yang bukan password mungkin ini akan terlihat seperti masalah keamanan tapi membuat server sisi data kita menjadi lebih aman karena pengguna yang diizinkan melakukan log masuk sebagai pengguna mysql root hanya pengguna sistem dengan privilege atau atau mengguna akses sebagai pengguna root itu berarti kita tidak akan dapat menggunakan basis data jika kita bukan pengguna user root penonton kata sandi untuk mysql root bisa berfungsi sebagai proteksi apabila metode autentikasi diubah dari unique socket menjadi password atau kata sandi sampai disini server mysql kita telah peninstal selanjutnya kita akan menginstal php yang merupakan komponen terakhir dalam penginstalan lem pada ubuntu 2004 sekian untuk video tutorial kali ini sampai jumpa di video berikutnya dan selamat belajar